Assalamualaikum, salam ternak, salam hati pemirsa, oke sahabat Bang J Ternak dimanapun sahabat berada di kesempatan kali ini Bang J masih akan berbagi informasi seputar perkambingan perpedusannya Bagi sahabat-sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang kawan ya Dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya ya Kalau Bang J nanti mengupdate video terbaru atau mengupload video-video informasi seputar perkambingan perpedusan Maka andalah yang akan menemukan video terbaru Bang J ya Dan jika dianggap informasi ini bermanfaat, berguna, jangan lupa tekan tombol like-nya ya kawan Tapi jika dianggap video ini hanya buang-buang waktu bagi sahabat-sahabat semua Tinggalkan saja dan mohon maaf bagi sahabat-sahabat semua Untuk sahabat-sahabat semua yang telah membuang waktu sahabat-sahabat semua Dan bagi sahabat setia channel Bang J Bang J tidak henti-hentinya berdoa Semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan dan kelancaran riski ya Dan jika ada yang sakit semoga segera diberi kesembuhan Dan kalau ada kambing-kambingnya sakit juga sama Dan yang belum bunting kambingnya semoga segera di segera bunting ya Agar kita semua sukses dalam peternak kawan ya Oke di kesempatan kali ini Bang J akan membahas Enam hal yang sering terjadi pada Indukan kambing diri yang kadang merepotkan atau menyusahkan peternak Oke seperti apa enam hal itu ikuti terus video ini sampai selesai Oke masalah yang pertama yang sering dialami oleh kambing diri ya Dan ini juga bisa merepotkan peternak terutama sahabat-peternak pemula kawan Yaitu kambing diri biasanya agak sulit dikenali waktu birahi ya Kenapa seperti itu karena biasanya memang kambing diri itu kan sering loncat-loncat Agak ini agresif ya Sehingga kadang sebagian peternak itu agak sulit mengenali ini apakah kambingnya sedang dirahai atau tidak Jadi itu yang pertama Nah untuk masalah yang kedua biasanya kalau kita punya kambing diri itu Waktu dikawinnya kawan itu kadang agak susah ya Agak susah kenapa karena memang kambing diri itu kan belum kawin sama sekali Sehingga ketika dikawinkan kadang loncat-loncat lari-lari Dan menyulitkan juga bagi peternak dan sekaligus untuk kambing jantannya Yang mengawin-mengawin itu juga harus mengejar ya Kadang ketika hendak dinaiki oleh si pejantannya si kambing diri ini Justru malah dempro ya atau malah duduk ya Atau malah kaget kadang ya ketika dinaiki itu malah loncat lari ya Nah untuk cara mengatasi itu Bangius sudah membuat Di video sebelumnya Bangius juga sudah membuat Tentang cara mengawinkan kambing yang sulit dikawinkan ya Nah untuk masalah yang ketiga Untuk masalah yang ketiga yang sering dialami juga oleh si kambing diri Kambing darah diri, darah-darah diri kayak lagu aja kawannya Yang sedia alami kambing diri itu kadang Susah bunting ya Susah bunting sudah dikawinkan Beberapa kali kadang belum bunting ya Makanya biasanya di sebagian peternak ya Yang mengawinkan dengan kawin suntik Terutama kambing diri itu biasanya dikawinkan kawin suntik Satu dua kali ya Kalau sudah gagal Kawin suntiknya satu dua kali itu biasanya langsung dikawinkan dengan Kawin biasa, kawin normal ya Dengan kawin dengan pejantan Ya agak susah Makanya kadang sahabat semua itu yang baru punya kambing diri juga banyak bertanya kepada Bang J itu Ini kambing saya bunting apa enggak Ya agak susah ya Tapi ya tidak semua kawan ya Tidak semua Nah untuk yang keempat Nah kambing diri itu biasanya lebih sering beranak satu ekor ya Lebih sering beranak satu ekor Tapi sekali lagi ini juga Bukan patokan kawan ya Karena kambing Bang J itu ada juga yang diri juga beranak dua ada Tapi biasanya memang untuk kambing diri Lebih seringnya beranak satu ekor kawan ya Ya karena mungkin untuk Rahimnya Atau tempat pembuahannya belum benar-benar maksimal ya Sehingga menyebabkan si kambing diri ini Sering beranak satu ekor ya Tapi tidak menutup kemungkinan Kambing diri ini juga Bisa beranak lebih dari Satu ekor atau dua ekor ya Nah untuk yang kelima Untuk yang kelima ini juga Yang menyusahkan juga terutama bagi peternak pemula Kalau memelihara kambing diri ya Yang dijadikan indukan Yaitu kadang kambing diri itu kurang Keibuan Kurang keibuan atau kurang Mau merawat anak-anak Cempe-cempe nya kawan ya Jadi kalau kambing diri tidak seperti Kambing yang sudah pernah melahirkan ya Jadi kalau kambing pernah melahirkan Dia beranak Biasanya kalau anaknya Hilang atau lari-lari Nanti si indukannya otomatis langsung mencari ya Tapi kalau kambing diri itu kadang Agak rewel ya Agak rewel atau tidak Begitu keibuannya Tapi sekali lagi itu Tidak semua terjadi pada kambing diri Kawannya ada sebagian Kambing diri yang begitu ya Kebanyakan biasanya kambing diri seperti itu Nah untuk yang terakhir Yang kelima Nah kambing diri itu Kadang Cenderung Yang parah kambing diri itu Tidak mau menyusui anaknya kawan ya Kambing diri itu Jadi kalau Lahir Kadang anaknya dibiarkan Begitu saja Bahkan ketika Tidak Menyusui anaknya Anaknya menyusui itu Si kambing diri ini Kadang malah lari atau lompat-lompat ya Nah solusinya bagaimana Kalau seperti itu Jadi kalau sahabat semua Ada Kambing dirinya seperti itu Sebaiknya 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 ya Sebaiknya Untuk cempehnya dibantu Untuk menyusui kawannya Dengan cara Indukan si kambing diri ini Harus dipegangi ya Agar Si indukan kambing diri ini Tidak lompat-lompat kawan ya Nah biar Memudahkan nanti Untuk si cempehnya itu Akan Menyusui Nah Biasanya ini akan terjadi Atau berjalan Kadang seminggu kawan ya Yang Yang normal itu Seminggu biasanya Kambing diri itu Setelah anaknya dibantu terus Untuk menyusui itu Akan Mau menyusui Tapi kalau kambing dirinya Memang Bermasalah Biasanya nanti Sampai cempehnya besar pun Tetap tidak akan Mau menyusui Nah kalau terjadi Seperti itu Sebaiknya Kambing diri itu Jangan Dijadikan indukan Dijual saja ya Oke ini dulu Informasi dari Bang Dia Seputar Hal yang Menyusahkan 6 hal yang Menyusahkan Dari kambing diri Kepada Peternak pemula ya Semoga bermanfaat Jangan lupa